Tidak berhasil, pasrah lo, ayo lo, saya takut dengan diri saya sendiri Halo sob, kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Umustur Nah untuk kalian yang mau beli laptop di tahun 2022 ini dengan budget 5 jutaan Saya akan memberikan rekomendasi kalian dari brand HP Nah HP ini adalah salah satu brand terbesar di Indonesia Selain dari HP juga ada dari Lenovo, Asus, dan lain-lain Nah di HP ini ada beberapa segmen ya sob yang HP segmentasi kan Yang pertama ada tipe ZBook, ada juga Pavilion, dan ada juga Spectra Nah untuk HP ini yang akan saya review kali ini yang tipe Essential Nah ini adalah laptop dari HP yang akan kalian review Nah untuk HP ini yang saya akan review tipe HP 240G8 Oke sob, langsung saja kita unboxing laptop HP 240G8 ini Seperti biasa kita dapat unit laptopnya Ini laptopnya, dan ini juga dapat charger-nya, satu unit charger-nya Di sini ada manual book seperti biasa, laptop pada umumnya Ini juga dapat adapter, adapternya ini 45W Oke selanjutnya juga kita dapat tasnya juga Ini tasnya, ini tas Transli ya sob, dari HP Dan juga tidak dapat apa-apa lagi, cuma dapat ini Selanjutnya kita sekirkan dusnya Apa-apaan ini? Langsung saja kita buka laptopnya Ini, ah Tolong untuk brand HP Dusnya diperbaiki, seperti Asus lah Dusnya lumayan tebal dan aman lah Ini kan laptop bergaya 5 juta sob, bukan 500 ribu Oke selanjutnya tidak usah kita bahas dusnya Langsung saja kita bahas laptopnya Nah untuk laptop HP ini sudah ada Windowsnya ya sob Jadi sudah ada Windowsnya, tidak usah install Nah untuk HP ini sudah ada Microsoft OHS 2019 Untuk laptop yang keluaran tahun 2020 ke atas Itu memang sudah include Windows OHS 2019 Atau kebanyakan ya sob Oke selanjutnya dari segi desain sob Laptop HP ini terbuat dari plastik polikarbonat Di bagian depan sini ada logo HP Yang melingkar di bagian tengah Dan dibarengi warna krum di bagian sini Dan untuk dari casingnya ini Full ada kayak tekstur-teksturnya sob Supaya mungkin dari HP Supaya tidak licin Untuk kita pegang atau kita bawa kemana-mana Ketika kita pergi ya sob Nah untuk dari segi beratnya Laptop ini cukup ringan 1,4 kg Bisa kita bawa kemana-mana Untuk ditaruh di tas Ataupun dibawa ketika kita nongkrong di kafe-kafe Sangat ringan Nah untuk ukuran layarnya ini 14 inch Dengan resolusi HD dan panel TN Nah terus dari bagian depan ini Bezel atas bawah tebal Dari segi resolusi camilla 0,9 megapiksel Dan untuk bezel di bagian samping ini Rada tipis ya sob Tapi tidak terlalu tipis Karena bukan yang bezel-less Nah untuk segi dari dapur pacunya HP 240 generasi 8 ini Mempunyai dapur pacu I3 generasi 11 Ya memang bukanlah prosesor tercepat Atau terkencang di tahun 2022 ini Karena masih ada HP yang serinya sama Tapi prosesornya beda Yaitu HP yang i7 dan i5 Nah setelah kita tes laptop HP ini Di Cinebanks R15 Hasilnya seperti ini Kalau untuk memorinya Laptop ini dibekali dengan RAM 4GB Dan DDR4 Onboard Dan untuk SSD nya ini 256GB Laptop ini sudah memakai Tipe M.2 NVMe Nah untuk M.2 NVMe ini Adalah seri SSD yang terbaru Sebelumnya ada SATA dan NVMe Bukan yang M.2 Dan setelah saya tes Kecepatan Rate and Rate nya Hasilnya seperti ini Nah untuk kalian yang ingin Penyimpanannya lebih lega Atau lebih besar Laptop ini juga bisa di upgrade ya sob Untuk RAM nya ini Bisa diganti Sampai 12GB Nah untuk dari segi penyimpanannya Ini tersedia Satu Yaitu Bisa kita upgrade Ke hard disk Ataupun SSD Nah untuk saran saya Untuk saat ini Lebih baik pakai yang SSD ya sob Karena Lebih cepat dari Hard disk biasa Nah untuk dari segi Baterai nya Laptop ini sudah pakai Tiga cell ya sob Dan kapasitasnya ini 41W Kalau dipakai kurang lebih Kisaran 6-8 jaman Nah tapi ini Tergantung pemakaian kalian Jika intensitasnya tinggi Seperti editing Ataupun gaming Mungkin 5 jaman Sudah habis ya sob Nggak sampai 5 jaman Mungkin Oke disini kita akan Uji laptop ini Untuk merender video Kita tes pakai Adobe Premiere Pro 2018 Ini kita pakai video Bahan yang memang Biasa kita gunakan Untuk testing Dengan durasi 2 menit Dan ini kita render Videonya Dengan maksimum Render quality Terus kita coba Main game GTA Dengan settingan Highing Performer Dapat seperti ini Sekarang kita masuk Ke bagian layarnya Nah untuk dari Ukuran layarnya ini Seperti saya sebutkan Di awal 14 inch Dan panel yang dipakai Ini masih TN Yang mana Resolusinya Masih HD Dan untuk akurasi Warnanya Di 45% NTSC Yang dibekai Dengan anti glare display Jadi tidak terlalu Perih di mata Ketika kita pakai Seharian Kalau lihat dari Samping Atau beberapa Angel layar ini Masih terlihat Cukup jelas Tapi karena Masih pakai panel TN Jadi warna yang dihasilkan Masih kurang tajam Selain itu juga Laptop ini Maksimal untuk kecerahannya Di 250 nits Jadi akan lebih nyaman Kalau digunakan Di indoor Ataupun tempat yang teduh Nah untuk SL nya ini Tidak bisa dibuka Full 180 derajat Masih di 120 derajatan Standar untuk Laptop-laptop lain Nah untuk dari Feel keyboard ini Yang saya terasa Masih kurang oke Saat kita buat ngetik Itu masih berisik Ada suara Tik-tik-tik Keyboardnya juga Masih belum backlight Dan trackpadnya ini Terpisah ya sob Seperti laptop HP Pada lainnya Laptop ini Untuk klik kanan Dan klik kirinya ini Ada garisnya sob Ada garisnya Yang membedakan Antara kanan dan kiri Nah selanjutnya Kita bahas di Connectivity nya Laptop ini sudah Menggunakan Wifi 5 Dan juga Bluetooth 5 Dan audionya ini Sudah stereo ya sob Langsung saja kita tes audionya Oke itu adalah kualitas Untuk audio laptop ini Lumayan Buat kelas 5 sampai 6 jutaan Untuk kelemkapan port Dari laptop Dengan ketebatan 1,99 mm Sudah aman sob Di bagian kanan ini Ada port untuk power Dan juga ada Indikator pengisiannya kecil Dan disamping itu Juga ada Port LAN Untuk internet Ada port HDMI Juga ada 2 port untuk USB Type A Dan juga Ada portnya Combo audio jack Dan untuk Dari sebelah kiri Ini sudah ada Port nano security Dan juga ada USB Type C Nah untuk kesimpulan Dari video kali ini Laptop ini Memang diperuntukkan Untuk pelajar Ataupun kuliah Juga bisa untuk Para pekerja yang Businessman Atau di budget friendly Ya Sekisaran di 5 sampai 6 jutaan Nah dibandingkan Lenovo yang kemarin Kita review Laptop ini Jauh lebih murah sob Dan dari segi Spesifikasinya pun Juga kurang lebih sama Tapi Harganya itu Masih selisih Sekitar 500 ribuan Sob Jadi lebih murah ini Dan untuk kalian Yang mau beli laptop Di tahun 2022 ini Untuk kebutuhan sekolah Ataupun kerja di kantor Saya rekomendasikan Laptop ini Ya dari Beberapa Fitur tadi Yang sudah saya Reviewkan ke kalian Laptop ini sangatlah Cocok untuk kalian semua Nah segitu saja Video pada kesempatan Kali ini Jika kalian ingin Membeli laptop ini Bisa kalian Cek di link Deskripsi video Dan jika Ada kesalahan Saat menyampaikan Review Pada kesempatan kali ini Bisa kalian Tulis di kolom komentar Oke Jangan lupa Subscribe Dan like video ini Jika kalian suka Dan jika video ini Sangat bermanfaat Bisa kalian share Ke teman-teman kalian Salam Tidak mengustur Your IT solution Bisa kalian Tidak mengustur Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax